Intro 3 tahun pemerintahan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala Lekat dengan pekerjaan memperbaiki dan meningkatkan seluruh bidang kehidupan Tidak terkecuali bidang pariwisata Bagi Jokowi JK, keseliusan meningkatkan sektor pariwisata Adalah strategi untuk meraup devisa dengan cara cepat dan mudah Pada awal Mei 2017, patung lilin dengan figur Presiden Jokowi Dodo ini Mulai dipamerkan di Museum Madame Tussaud Hong Kong Saat itu Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana Menyempatkan diri mengunjungi Museum Madame Tussaud untuk mengamati figur patungnya Namun menurut Presiden Jokowi, apa yang ditampilkan di museum itu bukanlah dirinya Melainkan Indonesia Ya, perbeda dengan patung tokoh lainnya Di belakang Jokowi terpasang monitor videotron Yang akan menayangkan visual promosi 10 tujuan wisata unggulan Indonesia secara bergantian Keinginan Jokowi itu rupanya cara cerdik Presiden untuk mempromosikan pariwisata Indonesia Sejak awal memerintah, Presiden Jokowi Dodo dan Yusuf Kala Memang menaruh perhatian serius terhadap sektor pariwisata Sebab potensi pariwisata di tanah air memang tidak diragukan lagi Terbentang dalam 17.000 pulau, keindahan dan kekayaan alam Indonesia Menjadi daya tarik wisatawan dalam dan luar negeri 10 destinasi baru yang dipopulerkan dengan istilah 10 Bali Baru Adalah salah satu bukti keseriusan duet Jokowi-JK Dalam menciptakan strategi meraup devisa dengan cara cepat dan mudah Dalam 3 tahun memimpin, gairah sektor pariwisata nasional mulai berkobar Investor juga makin percaya akan masa depan pariwisata Indonesia Pada Januari hingga Juni 2017 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia Mencapai 6,48 juta kunjungan Jumlah itu naik 22,4 persen Dibanding jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Di periode yang sama pada tahun sebelumnya Tahun lalu, jumlah kunjungan hanya berjumlah 5,29 juta Pemerintah menargetkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke tanah air pada 2019 Sebanyak 20 juta orang Bukti kepopuleran pariwisata Indonesia ini juga mendapat pengakuan dari dunia internasional Pada 2016, Indonesia mendapat 9 penghargaan dari Trip Advisor Traveler Choice Award Dalam lingkup global dan Asia Penghargaan yang diterima ini berasal dari 4 kategori Yakni destinasi, pulau, ikon kota, dan pantai Di ajang halal turisme Indonesia 2016 Indonesia pun berhasil menyabet 12 kategori dari 16 kategori yang diperbutkan Di penghargaan ini Indonesia harus bersaing ketat dengan Malaysia dan Turki Untuk merebut predikat sebagai destinasi wisata halal tingkat dunia Pada 2017, setelah dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pariwisata Video promosi pariwisata Indonesia yang bertajuk Wonderful Indonesia The Journey of a Wonderful World Akhirnya berhasil menang dalam ajang kompetisi video badan pariwisata PBB Tak tanggung-tanggung, Indonesia memenangkan 2 kategori Yakni UNWTO Video Competition 2017 Region East Asia and Pacific and People's Choice Award 2017 Belakangan pada September 2017, Indonesia kembali mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Best Destination of the Year 2017 Prestasi ini mengalahkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik Urusan pengembangan pariwisata di tanah air tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Melainkan bersama-sama dengan masyarakat Dengan kekuatan sinergi ini dapat mengejar target kunjungan wisatawan Dan pada gilirannya dapat menunjukkan kepada masyarakat dunia Bahwa setiap destinasi wisata Indonesia merupakan tempat yang sangat layak untuk dikunjungi Selain keindahan alam dan budaya Indonesia Jika ekonomi kreatif juga menjadi salah satu andalan untuk menarik wisatawan dengan memaksimalkan potensi sumber daya di dalam negeri Sesaat lagi di Janji Joko Widjika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!